Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat kita bertemu lagi Dalam pelajaran Silahkan berdoa Berdoa selesai Sekarang kita akan membahas tujuan pembelajaran Tujuan dari pembelajaran praktisil ini adalah Bagaimana kita bisa membandingkan Antara kas kecil dan kas seteng Kemudian tujuannya adalah untuk Catat jurnalnya Bagaimana pengakuan kerja Setelah itu kalian bisa menentukan Berikan kalian persentasenya dalam bentuk powerpoint Berlaskan tentang powerpoint Kas kecil adalah Pengertian dari sumar sonol Mendefinisikan dana kas kecil sebagai berikut Jumlah uang tunai tertentu Yang dimisikan dalam perusahaan Dan digunakan untuk melayani Pengeluaran-pengeluaran tertentu Biasanya Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Bagi dana kas kecil adalah Pengeluaran yang jumlahnya tidak besar Pengeluaran tersebut dilakukan dengan baik Dengan cek Kemudian fungsi dana kas kecil Yang pertama keamanan Yang kedua efesiansi Kemudian pencatatan Dalam jurnal kas kecil Pencatatan dana kas kecil Kemudian Sistem pencatatan dana kas kecil Sistemnya ada dua Sistem dana tetap Kemudian sistem dana tidak tetap Kemudian pemeriksaan dana kas kecil Kemudian tujuan pemeriksaan kas kecil Yang pertama Untuk membutuhkan kalau pemakaian kas kecil sudah sesuai Dengan prosedur dan mengikuti pos Yang B adalah meneliti verifikasi Yang B adalah meneliti kesuai Kemudian perhitungan fisik dana kas kecil Kemudian ini adalah contoh Berita acara perhitungan kas kecil Kemudian selisih dana kas kecil Ia terjadi jika ada beberapa hal berikut ini Pencatatan selisih kas kecil Kemudian ini adalah Kemudian sudah bisa dipahami Ada yang bisa dipahami Dari masing-masing yang Bapak jelaskan tadi Kemudian ini adalah untuk membantu para akusan untuk membayar keluaran yang lebih kecil Sedangkan kas bank adalah untuk membayar yang lebih besar Misalkan juga milik keperluan Membayar listrik Misalkan Atau perbaikan lain Misalkan Misalnya perbaikan Misalnya Ada Kabel listrik yang putus Misalkan Kita harus membayar biaya reparasi sebegat Rp. 100.000 Rp. 100.000 ini Kita bisa ambil dari kas kecil Jika ada Jika tidak kas kecil Yang ada cuma di kas Kas bank Masa harap Rp. 100.000 Misalkan ambil ke Ke bank lu Misalkan Uang kabungannya Rp. 100.000 Nah jadi kita cukup mengambil dari kas bank tadi Misalnya cash banknya ada Dari cash banknya Rp. 100.000 Dia harus punya kas kecil Misalkan Rp. 5.000 Jadi ambil uang Rp. 100.000 tadi Pertanyaan Ada pertanyaan Nah sekarang Dari penjelasan Bapak tadi Apa yang dimaksud dengan Pengertian dari kas kecil Ada yang tahu? Pengertian dari kas kecil? Ada yang bisa menjawab? Yes Iya yes Apa dari pengertian dari kas kecil? Kas kecil adalah Sejujurnya wangku yang terkentu Yang diperlukan dalam perusahaan Dan digunakan untuk melayani Pengelolaan-pengelolaan terkentu Kemudian Jawabannya ya Jadi menurut Masalah tadi seperti itu Kemudian selisih dana kas kecil Selisih dana kas kecil Yang terjadi Adanya Selisih dana kas kecil Ada yang terkentu Ada yang terkentu Ada yang terkentu Selisih dana kas kecil Tidak ada yang terkentu Selisih dana kas kecil Ya bagus jawabannya Itu tadi ya pengertiannya Jadi selisih dana kas kecil tadi Jika ada Uang palsu tadi Kalau ada uang palsu Memungkinkan dicatat Katanya otomatis Uangnya hilang Tapi nanti kalau ditanya Kemudian Kemana uangnya Jatat kena Uangnya bukan hilang Karena ada penemuan Dari uang palsu Jadi kasnya otomatis Berkurang dari 5 juta Jadi uang palsu 400 ribu Jadi gak bisa dihitung lagi Jadi ditulis disitu Uang kas kecilnya jadi 490 ribu Ya 4 juta 900 ribu Ya Seperti itu ya Jadi selisih dana kas kecil Satu adalah keamanan Yang kedua adalah Apa tadi yang kedua Terli C&C Ya bagus sekali jawabannya Selain itu sebagai C&C Jadi gak perlu repot-repot Ada yang tahu Tadi dari kejelasan bapak Sebutkan Metode dana kas kecil Apa? Metode dana kas kecil Siapa metode dana kas kecil? Ayo kak Siapa namanya? Elia 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 Fembreasi Metode nya ada dua kak Itu metode tetap Yang buat Metode tidak tetap Metode Tetap dan Metode tidak tetap Nah itu ya Jadi itu seperti itu Ya Terima kasih Itu tadi Sekarang kalian Jadi tahu Tentang kas kecil ya Jadi bisa membandingkan Metodenya Kemudian apa perbedaan dari Metode tetap dan Metode Tidak Tetap Ya Oke Setelah kita belajar dari materi tadi Dapat kita Dapatkan banyak hal yang kita Dapatkan Dapatkan Ya Kita banyak dapatkan Materi tentang kas kecil tadi Kemudian bagaimana dari fungsi tujuan Dan cara penghitungannya Kita simpulkan Kita simpulkan Apa dari Pelajaran kita tadi Dari tadi Ada Elia Fembreasi Dari hasil tadi Dari itu dapat kita simpulkan Ya Tentang Materi kas Kas kecil Bagaimana refleksinya Saya pak Ya Dari kas kecil tadi Apa hasilnya Kas kecilnya Kita gak bisa tahu Tentang catatan dan Saldo perhitungan Luang kas kecil pak Yang dihitungan dalam Perhitungan Jadi itu untuk Kemudian perhitungan tadi Ada Metode yang tetap Dan tidak tetap Kita bisa bandingkan Bagaimana Perbedaannya tadi Ya Selamat siang Jadi anak-anak Tetap semangat belajarnya Walaupun di Masa Covid Atau pandemi ini Jangan Jangan ragu dalam belajar Tetap jaga kesehatan Ya SMK Bisa Ya Jadi Kalian Silahkan Buka-buka lagi materinya Kemudian tugas-tugas Tentang Dari Perbandingan Tujuannya Dari kas kecil tadi Sehingga nanti Ketika kalian Tunjuk ke masyarakat Bisa Menggunakan Ilmunya dengan baik Terutama Tentang Dan berdoa Menurut Agamanya Dari masing-masing Semoga pelajaran yang terima ini Bisa bermanfaat Untuk di Hari Depan kita Ya Berdoa Mulai Berdoa Selesai Ya Terima kasih Tetap semangat Jalani hari-harinya dengan baik Apabila topik Kita bertemu lagi Pada pelajaran Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Tiang anak-anak Ya Waalaikumsalam Terima kasih